Ya nanti saya akan sampaikan ke Aten Iya makasih ya Pak Ustad Bang Idoi Kamu udah bicaranya sama Pak Ustad Udah Ayo Pak Ustad Unten saya mau antar Jaina pulang dulu ya Jajajaj Assalamualaikum Pak Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Duh Rad Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Saya sempat kepikiran seperti itu Ceng Tapi Insya Allah enggak lah Ceng Tapi kalau iya teh bagaimana sarkum Ceng Ku masalahnya siapa lagi yang mau biayain saya Nyari nilis ke Malaysia kalau bukan Mbak Bebos Insya Allah Mbak Bebos yang ngebiayain Ceng Iya kemarin Sekarang kan Mbak Bebos udah tau kalau Lelis bukan di Malaysia Terus bagaimana Iya kamu jangan patah harapan dong Makanya kamu tenang dulu Tenang dulu Oh ampun Sekarang mah saya udah gak bisa tenang lagi Niko udah gak bisa tenang Kita ke rumah Idoi Ah Ampun sarkum Ngapain lagi pake ke rumah Idoi segala Ini kita ngoprol sama Zainab Ceng Ah Nggak tau saya posin ini Kum ah Ya udah kamu terang dulu aja nya Kum saya udah bilang sekarang kamu Sekarang saya gak bisa tenang ini Gue gak bisa tenang beneran Kum Asaduh Sekarang kamu cepet-cepet ke rumah saya Saya udah siapin satu koper uang Untuk kamu berangkat kembali saya cari Lelis Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustad Pak Ustad Duduk Iya Pak Ustad Puntan Pak Ustad Ada apa? Ada persoalan yang menurut saya Bisa merusak akidah seseorang Innalillahi Maaf Pak Ustad Persoalan apa? Barbara Asti Asti bingung sama Mama Klau Asti mau kejawa nggak boleh Tapi Asti minta Mama balikan sama Pak Ustad juga nggak mau Mama kamu pasti punya alasan Klau Asti teh kasihan sama Mama Asti tau ini Mama lagi dimusuhin sama banyak orang Gara-gara Mamanya Sini nggak ada di Malaysia Kata siapa Mama kamu dimusuhin? Aduh Klau Udah terus terang aja nggak usah pura-pura nggak tau Asti tau Klau Mama teh dimarahin sama Nek Eros Terus di Sini Sini juga itu sama Om Dadang Belum lagi mungkin ya Sini teh Sini kenapa? Ini mah cuma dugaan Asti aja Sini pasti kecewa karena tau Mama nya nggak ada di Malaysia Taunya dari siapa? Ya dari Mama Kasian Mama Klau Makanya Mama teh harus cepet-cepet nikah lagi Kalau nggak mau sama Pak Ustadz ya Mama balikan aja sama Papa Supaya Mama teh ada teman curhatnya Asti Kamu jangan bicara seperti itu Sini nggak mungkin benci sama Mama kamu Ini kan cuma dugaan Asti Sini Sini teh kangen sama Mamanya Sini sayang sama Mamanya Asti juga sayang sama Mama Asti Iya Claudia tau Tapi kamu jangan bicara seperti itu Asti Klau Sini teh Sini Gak benci sama Mama kamu Asti Gak benci sama Mama kamu Asti Gak benci sama Mama Asti Innalillahi Bu Yola sudah berapa kali mengadakan pembuktian Pembuktian itu berhasil atau tidak Saya juga belum tahu Tapi yang pasti Saya lihat sendiri Barbara bagaimana Puntan Pak Ustadz Jadi kita teh harus bagaimana? Ya kita harus antisipasi Sebelum persoalan Barbara ini naik ke permukaan Barbara Seperti tahu apa yang akan terjadi Innalillahi Kalau sampai orang-orang tahu soal ini Mereka akan datang berbondong-bondong menemui Barbara Untuk apa? Kamu belum mengerti juga apa yang sih maksud Puntan Pak Ustadz saya Astagfirullahaladzim Pak Ustadz Itu Itu yang tadi saya bilang Musiwa akidah bisa terjadi di Ciraus Kalau berita ini sampai tersebar keluar Ciraus Orang akan berbondong-bondong datang Dan menganggap Barbara tesakti Atau orang pintar Kamu kenapa tetap mengharapin Saben nih? Saben itu cuma gaya doang Ceng Ayo cepat ke rumah saya Saya udah siapin uang satu koper Untuk ngeberangetin kamu Atau kalau perlu uangnya saya anterin ke rumah kamu Nanti kalau Edward liat kemudian pingsan gimana? Kedut, udah kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih seneng banget? Bikin suasana jadi liwa Sarku Goce, kalian gak bakalan ngerti pikiran saya Dengerin ya Saben nih Kemet Ciyoyo Adi Itu pasti akan berusaha untuk menghentikan pencarian Lilis disana Tapi saya Sebagai orang paling kaya Ciraus dan sahabat kamu Tetap akan berusaha dengan welas asih Untuk berakatiin kamu ke Malaysia mencari Lilis Aduh, 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 ampun deh Dan bisa gak sih? Bisa gak sih? Gak bikin saya emosi, bisa gak sih? Astaghfirullahaladzim Saya pengen bikin kamu emosi Saya tuh ngebantu kamu Jangan salahin saya dong Harusnya kamu terima kasih Terima kasih apanya sih? Astaghfirullahaladzim Goce, karena cuma saya satu-satunya sahabat kamu yang paling kaya Ciraus Ini yang masih peduli dengan masalah kamu Astaghfirullahaladzim Ini orangnya Gak ngerti saya Udah mendingan kamu pulang aja deh Daripada disini bikin riwa udah pulang aja sana Astaghfirullahaladzim Goce, saya udah bilang tadi Yaudah misalnya uangnya saya antar ke rumah kamu Kemudian Edward melihatnya Terus apa yang terjadi Kalo dia pingsan Kamu yang tau menjawab ya? Uangnya buat kamu aja udah sana Goce, itu uangnya cuma satu koper Bukan satu lemari Bayangin kalo uangnya satu lemari berapa koper? Uangnya Kamu kan nampak ngeliatin yang begitu saat klub Pengen ya? Saya gak paham cara berpikir kamu dong Yaudah pastilah Kalian orang susah gak bakal bisa mengerti pikiran saya orang kaya Wah Pawangnya Assalamualaikum Assalamualaikum Sini doi, sini doi Doi, sini doi Hehehehe 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 Kang tadang Hehehehe Kamu dari mana doi? Hehehehe Nanti aja saya jawabnya ya kok Hehehehe 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 Ceng, tempat duduknya Ceng Tadi kamu nanya apa Kom? Kamu dari mana? Saya? Saya dari mana ya? Oh Oh Saya abis nganterjainab pulang itu Kom Eh, di rumah kamu ada babai bos gak? Babai aye? Gak ada babai aye Kom Kamu ada perlu sama babai aye? Oh enggak Enggak Saya Oh Kom Saya baru ingat Tadi saya abis nganterjainab ke rumahnya Pak Ustadz Ceng Kamu ngapain ke rumah Pak Ustadz dong? Apanya? Ah mehoi Kamu ngapain ke rumah Pak Ustadz? Kok kamu tau saya dari rumahnya Pak Ustadz Kom? Hebat kamu Kom Tau semuanya Hehehehe 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 Aku entah hebat Tato Ceng Tau saya dari rumahnya Pak Ustadz Maafin Astia Sin Mikirnya kayak gitu Nggak apa-apa Tapi jangan mikir gitu lagi ya Iya Feb Dari tadi diem aja Mama kamu cerita apa aja tentang Tante Nelis? Ya Begitu Mama teh lagi bingung Neeros marahin Mama Kata Mama Neeros maksa Mama sama Tante Yoyo buat nutup kantor Kalau itu Mbak dan nggak heran Nggak heran bagaimana? Ya Neeros kan emang begitu Satu-satunya yang nggak suka ada kantor pemberangkatan TKW Ya Neeros Begitu Tapi Febri nggak tau kenapanya Cuma Cuma Nggak ah nggak usah dibahas Nggak enak loh kita ngomongin Neeros Tidak Mbak Tidak Terima kasih.